Di sini dengan menggunakan Python itu bisa sering dibenarkan. Jadi Ibu minta nanti kelompok ini ada berapa? Per kelompok maksimum 5, minimalnya 3. Jadi silakan kamu bisa di-install sendiri kalau MATLAB susah. Ini bisa, kamu search, browsing, nanti ada namanya Python. Kamu install untuk dicoba-coba kita buatkan. Jadi kalau diperhatikan ini tadi, mana saja yang akan kita pelajari? Ini tadi, nanti bisa ke pakarnya. Untuk tahap seperti kalian, logika fuzzy ada khusus komputasi neuralnya. Yang lainnya sepertinya tidak sampai kita pembahasan itu. Ibu stop dulu. Kemudian, Ibu perhatikan. Oke ya. Kecerdasan buatan. Tadi sudah, sorry. Ini kemana ya? Oh, sorry, sorry. Nanti, salah, salah. Ini mau minimal kami nih. Oh, sorry, salah juga ya? Salah, oke, oke. Salah, salah. Oke, nanti salah. Ini biar zoom-nya full, full, mana ya? Full, enggak, oh, full screen. Oh ya, oke. Supaya nggak seperti tadi ya. Oke. Oke ya, oke. Ini dia. Kecerdasan ini tadi, kita membahas apa saja cakupan kecerdasan buatan, bidangnya apa, kemudian ilmu apa yang perlu untuk kecerdasan buatan itu. Jadi, banyak bidang yang memang mendukung untuk pengimplementasian kecerdasan buatan ini ya. Itu tadi bisa di pertanian, bisa di kedokteran, biologi, banyak ya. Kemudian, apalagi ya, apa tuh, yang cuaca ya, bisa juga ya. Ibu tanya dulu. Yang mengikuti apa kemarin, yang PKM kemahasiswaan siapa? Ada yang sampai selesai? Kira-kira apa judulnya yang selesai? PKM kemahasiswaan. Kalian disuruh kan, bikinnya kan? Iya. Ada. PKM kemahasiswaan? Tidak ada. Dari kelas ini tidak ada? Tidak ada, Bu. Hah? Tidak ada. Tidak ada lagi. Hah? Apa? Kalau saya tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain? Masa satu kelas ini tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh ya? Oh, oke lah. Kalau tidak ada ya. Tidak ada, Bu. Oke, oke. Kalau tidak ada. Tidak ada, Bu. Jadi, di situ kan, kalau kemarin kan, mahasiswa dibuatkan, didampingi dosennya, untuk membuatkan sebuah permasalahan. Apakah itu penelitian, kerosahaan, gitu kan? Kalau saya kira ada kalian ya, mau mengetahui, ada? Ada. Siapa? Tidak ada, Bu. Hah? Coba pakai tangan aja. Kalau yang ada. Oh ya. Kelompok apanya, dosen pemimpinnya siapa? Dosen pendamping siapa? Pak Beri. Oh, bikin apa kalian kemarin? Pak Beri, Bu. Iya, apa? Bikin apa? Pak? Penelitian atau yang lainnya? Oke, ya. Itu dia. Itu beberapa. Jadi, sekarang ini tidak hanya dosennya, mahasiswanya sekarang digalakkan, ya kan? Harus berpikir, harus bisa membuat. Dan, kalau siapa? Tri Alvina. Jangka waktunya sangat mepet, ya kan? Enggak banyak. Kembali itu kan waktunya mepet kali, kan? Kalau ini dia ada sama dosennya. Ya, memang begitu. Itu program dari nasional, diktinya. Sangat mepet waktunya. Jadi, kita harus mempersiapkan idenya. Seperti tadi, programnya apa. Walaupun ini namanya kompetisi, ya kan? Ya, harus kita belajar kompetisi secara nasional, ya kan? Harus kita siapkan. Itu dia. Jadi, semoga dengan itu, kalian memulai memikirkan hal-hal, tidak hanya memikirkan mata kuliah ini, tapi apa yang menjadi ada dikasih tugas-tugas lainnya. Ya, begitu ya. Kecerdasan buatan, Ibu kembali, ya. Keterdiri dari pengetahuan, basis pengetahuan, dan logika. Kalau disebut kecerdasan buatan ini, itu terdiri dari pengetahuan, basis pengetahuan, dan logika. Pengetahuan itu informasi dari lingkungan yang dapat dipresentasikan dalam bentuk proposisi. Digunakan simbol, merepresentasikan posisi, kemudian ada representasi pengetahuan dan penalaran. Manipulasi simbol-simbol yang mengkodekan ini menghasilkan representasi dari proposisi baru. Kemudian, basis pengetahuan ini menjadi komponen atau ini dari si artificial intelligence ini. Himpunan kalimat yang di ekspresikan dalam suatu bahasa, kemudian mekanisme menurunkan kalimat baru yang lama dikenal sebagai inferensi. Secara utamanya, harus inferensi, baru harus mengikuti secara logis kalimat sebelumnya. Logika, suatu metode representasi bahasa yang sering digunakan, keuntungannya tepat, pasti memungkinkan penalaran, deklaratif, apa sesuai benar atau salah. Kemudian, logikanya tidak dapat dengan baik merepresentasikan ketidakpastian. Jadi, kalau kita perhatikan, ibu-ibu stop dulu. Mana tadi ya? Oh, ini buku air. Oh, sorry. Sebentar ya. Ibu, ada satu view. Sebentar. Sebentar. Jadi, kalau diperhatikan tadi ya, AI tadi, contohnya di sini. Di sini, kita ulangi lagi pembahasannya. Ibu mau mencetokkan bahwa representasi pengetahuan itu merupakan fakta. Fakta itu adalah kejadian yang real, nyata, terjadi. Ada dua entiti yang diperlukan untuk AI, yaitu fakta dan representasi dari fakta. Fakta kejadian sebenarnya, representasi dari fakta, ada fakta direpresentasikan, itu yang disebut manipulasinya. Representasi yang baik, yang dalam kecerdasan pembuatan ini, harus mengemukakan hal secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit, dan efisien, menampilkan batasan-batasan alami yang ada, menekan, menghilangkan detil-detil yang diperlukan. Ada empat representasi itu tadi, karena harus ada fakta itu direpresentasikan. Ada empat representasinya, berbentuk logika. Logika itu basis pengetahuannya. Ada ekspresi-ekspresi. Kalau kamu mengingat, belajar logika, aritematika, atau apa-apa sekarang ya? Di situ dibuatkan logika. Jadi ada ekspresi-ekspresi setiap bahasa pemograman. Kemudian, representasi prosedural. Representasi menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan instruksi untuk memacakan suatu problema. Jadi nanti kalau dalam pakar, itu akan kamu lihat nanti, ada pertanyaan-pertanyaan, atau instruksi-instruksi yang dijawab, yang itu menghasilkan sebuah kesimpulan, menjadi solusi permasalahan itu. Representasi network ini menangkap pengetahuan sebagai sebuah graph, graph itu ya, di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problem yang dihadapi. Representasi terstruktur, representasi pemperluas network, dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks. Kalau kamu mengingat struktur data, ada di situ graph, ada simpul, ada daunnya, itu dia ya. Dengan representasi ini, maka dibuatlah representasi menyingkap constraint dari suatu permasalahan. Representasi itu harus memiliki relasi antara objek secara bersama-sama. Kemudian representasi itu tidak berhubungan dengan permasalahan yang selesai, tapi dapat menyembunyikan beberapa informasi yang tidak dibutuhkan. Representasi membuat permasalahan yang sedang diselesaikan menjadi transparan. Jadi dengan representasi tadi, fakta yang ada tadi dibuatkan transparan dengan representasi menyingkap suatu permasalahan menjadi lengkap. Nah itu dia ya. Representasi pengetahuan logika. Logika bentuk representasi pengetahuan yang ini merupakan ekspresi-ekspresi dalam logika formalnya. Jadi ada fakta, kemudian di input dari proses logika, berupa premis. Jadi ada pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya. Contoh di sini ya, fakta sederhana. Kita lihat. Direpresentasikan secara logika, contoh, Helder itu adalah anjing. Kalau mendengar namanya saja, Helder adalah memang anjing. Dalam bahasa Inggris, dipresentasikan secara logika. Ini dibuatnya. Kemudian dipresentasikan secara logik dengan fakta lain. Apakah anjing itu berekor? Ini simbolnya dituliskan. Kemudian secara deduktif, penalaran dimulai. Dengan fungsi umum mendapatkan konflusi yang lebih khusus. Berekor itu adalah anjing. Dengan menggunakan fungsi mapping sebagai backward, kita ini dapat di-generate dari kalimat-kalimat yang pertama tadi. Helder adalah anjing. Nah, digunakan representasi tadi, nanti akhirnya diketahui bahwa Helder itu memang anjing. Helder itu adalah berekor. Ini contoh representasi yang sederhana. Ini akan terlihat nanti lebih jelas kalau kamu mau pelajari. Ada namanya sistem pakar. Saya stop share dulu. Sebentar ya. Karena di pertanyaan-pertanyaan tadi... Contoh ya. Ini terlihat ya. Nah, kalau kamu perhatikan, seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, ini merupakan merepresentasikan pengetahuan tentang gajah. Kamu bayangkan sebuah gajah, dibuat dia ya, direpresentasikan. Gajah itu apa? Mamalia, subkelasnya binatang, berdarah panas ya. Gajah, subkelasnya. Perhatikan, warnanya. Umumnya abu-abu, ukurannya besar. Kemudian dibuat di sini. Instans gajah, warnanya merah muda. Ini beda lagi ya. Kemudian inilah contoh membuatkan sebuah merepresentasikan pengetahuan yang merupakan objeknya adalah si gajah. Kemudian, ini setilas saja bagaimana inferensi atau pengetahuan itu diterapkan dalam bidang itu tadi ya. Ini menggunakan sistem pakar. Di sini ibu contohkan. Di sini contoh, lihat sekumpulan aturan sederhana. Di sini. Memakai kata yang diawali huruf kapital untuk menyatakan suatu variable. Jadi, perhatikan jika dan maka. Ini adalah diawali dengan huruf kapital. Ini adalah variabelnya. Maka. Apakah... Menggunakan awalan atau tidak. Contoh, jika mengajar X, mengoreksi tugas X. Maka tak bertambah. Terlalu banyak pekerjaan. Di bulan Maret. Tambah mengajar. Ini merupakan contoh penerapan pengetahuan tadi. Setelah ini ada jika maka. jika maka ini. Akhirnya diasumsikan bahwa kita mempunyai kerja yang berisi pakta. Bulan Maret. Bahagia balza meneliti balza. Berdasarkan ini. Jika dan maka. Jika dan maka tambah. Jika dan maka tambah. Ini penerapan di forward chaining system bagian dari sistem pakar. Kemudian, contoh berikutnya. Mana lagi ya? Jika bahagia X, maka tambah ini. Ini juga merupakan contoh penerapan pengetahuannya. Ini bagian dari si pakarnya. Kemudian. Ini contoh. Jika mesin mendapatkan bensin dan starter dapat dihidupkan, maka. Ini dia. Jadi ada siapa tadi yang meminta aplikasi. Ini contoh nanti kamu bisa buatkan. Ini simpelnya. Jadi kalau bisa kita implementasikan nanti per topiknya ke pemograman. Cuman karena kalian bekerja semua, kita ambil satu permasalahan saja. Ini juga contoh. Jika mesin dan maka. Jika dan maka. Ini juga contoh representasi pengetahuannya. Contoh berikutnya. Pembahasan tadi. Ibu teruskan. Contoh representasi pengetahuan dalam prolog. Tadi ini sederhananya. Itu tadi sistem pakar. Ini dalam prolog. Kenapa ibu ke pakar dulu? Itu lebih mudah. Kamu pahami. Ini prolog kalau kamu ingat belajar setelah data. Ada itu namanya tri. Labiba di panah raihan. Raihan ke apif. Apif ke parah. Dari tri. Pohon silsilah keluarga ini. Biasanya kan ayah, ibu, anak, sepupu. Kan gitu kan. Nah ini. Tri sebuah silsilah keluarga ini. Kalau diperhatikan. Kira-kira apa yang dipikiran kamu. Kita mau membuat representasi pengetahuannya. Nah perhatikan. Dari tri dapat dibuat representasi. Dibuatlah. Si Labiba dan raihan itu adalah putra. Labiba dan raihan putra. Dari nama mungkin iya. Labiba, raihan, putra. Kemudian dibuat lagi pernyataan. Putra si raihan dengan afib. Raihan, afib. Ini ke sini putra. Kemudian, afib dengan arfan. Afib dengan arfan. Berarti ini putra, putra. Afib, farhan, putra. Kita lihat arfan. Ini udah mau selesai. Arfan ini siapa? Arfan ini kita perhatikan dengan pertanyaan sederhana pada basis data pengetahuan dirungkapkan. Untuk representasi logikanya didapat bahwa dibuatkan ininya dari ini, dijelaskan. Dari tri ini. Bahwa putri adalah para dengan dibuat simbol D. Tadi kan logika itu menggunakan simbol-simbol disimbolkan dengan logikanya adalah si naura. Putri itu ya. Naura. Ini ternyata putri. Ini tadi putra, 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 putri. Kita lihat lagi. D adalah sebuah variable yang digunakan menampung jawaban dari pertanyaan. Bentuknya diturunkan lagi. Putri, P, D. P, raihan, D, para. Si P dengan si D. Ini udah mau keluar. Udah mau selesai. Si P dengan si D itu adalah putri. Disimbolkan dengan... Nah, ini dia ya. Nah, inilah yang mau nanti dibuatkan di dalam pembahasan-pembahasan kita. Ibu, stop share aja. Karena ini sudah mau... Waktunya sudah mau... Sorry. Oh ya. Oke. Mau selesai ya. Sudah bagi. Tadi udah logikanya. Jadi di sini kita mungkin bisa membahas sistem pakar. Beberapa contoh-contoh yang ini tadi yang di situ. Ibu pindahkan. Jadi ringkasannya. Suatu permasalahan dideskripsikan menggunakan representasi yang tepat dipastikan bahwa permasalahan itu dapat diselesaikan. Dalam kecerdasan buatan permasalahan itu bisa direpresentasikan jika ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan tepat didapatkan jawaban yang tepat. Membangun sebuah sistem kecerdasan buatan membutuhkan pertanyaan yang mendasar tentang pengetahuan. Itu tadi ya. Jadi ada di sistem pakar terlihat jelas ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan itu membuat sebuah representasi pengetahuannya. Jadi itu dasarnya dari sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan harus didasari pengetahuan, ada basis pengetahuannya, dan ada logikanya. Logikanya. oke. Masih ada waktu 2 menit lagi ada yang mau bertanya? Karena kalau sudah ada tadi dari Zoom itu artinya harus selesai. Silakan. Novita ada yang mau ditanya? Wilda? yang mau nanya, Bu. Apa itu? Aplikasi yang diinstal apa itu, Bu? Aplikasi apa? Aplikasi yang harus kita install lagi, kata Ibu. Coba ketik aja deh. Ibu bacakan. Agak-agak ini. Aplikasinya. Softwarenya. Iya. Coba kamu searching Python. Python. Apa? Sambil ketik aja. Dicat. Ini nanti kalau misalnya langsung out, ya kita kembali ke classroom ya. Karena ada beberapa ini lagi. Waktunya lagi. Jadi ini kenapa Ibu tidak menggabungkannya, joinkan. Karena sudah mau selesai. Bagaimana yang lain pengalamannya? Kira-kira menarik ini pembahasannya? Perlu ditindaklanjuti. Mian. Siapa lagi ya? Yang ini hadir. Ada. Ini kemana, Simon? Nanti Alen ini ya. Coba kamu cari Python. Ya sekelas kalian masih muda-muda silahkanlah Python. Kalau ibu tidak bukan meremehkan apa Java. Memang basicnya kamu harus paham dulu. Mampu dulu Visual Studio. Agak-agak sudah pasti, sudah mampu belajar kamu ke Java. Sudah agak-agak pintar Java. Masuklah kamu ke Python-nya. tapi kalau mau langsung ke Python-nya pun kamu nanti baca, bisa kamu download, tidak susah. Itu bisa dilihat di internet. Kamu install. Kamu coba-coba ada coding-coding sederhana, coba. Kalau mau. Kalau mau langsung Python pun oke, karena saya lihat di kampus belum ada yang ke Python-nya. Kalau ibu fokusnya memang di Matlab, kemudian Python. Cuma karena tidak sering dipakai dan di apapun. Enggak, enggak terlalu. Tapi kalau misalnya kamu tertarik di Artificial Intelligence Machine Learning, itu terpakai. Tapi kalau kamu misalnya nanti fokusnya ke data mining, beda lagi. Tapi kalau mau yang umum-umum, dengan web pun bisa seadanya. Bisa. Dengan kemampuan yang ada bisa. Tapi kalau mau pelajar yang baru, itu silakan. Bisa. Mau Java, mau Visual Studio. Kalau misalnya sistem pakar itu masih terpakai. Tapi kalau misalnya seperti nanti kamu cari searching penelitian-penelitian ibu, itu biasanya dipakai dengan itu. Kalau Java, Visual Studio sepertinya tidak terpakai. Kalau kamu tertarik silakan saja dicoba. Karena kita tidak ada praktek. Tapi bisa kita berdiskusi, enggak masalah. kalau ketertarikan kita bidangnya sama. Dan kamu memang apa itu tertarik. Atau ada bidang pekerjaannya sekarang yang kira-kira ke situ? Ada? Ada? Ilham ini enggak dapat. Enggak ini. Ada? Tertarik? Bisa? Ya, karena ibu lihat kalau skripsi paling ini ada mail-nya. ibu lihat itu mereka lebih ke sistem pakar. Kebanyakan SPK, sistem pemputusan, sistem pakar. Setelah ini sudah mulai ada pengulauan citra. Ibu bidangnya pengulauan citra. Semoga dengan ini nanti ada yang berani. Ini kan masih semester 4. Ada berapa semester lagi. Setelah ini kalian minat. Kalian mengingat ibu sampaikan agar ada pengembangan, ada peningkatan dari segi kemampuan kalian. Kalian itu enggak harus menunggu yang dari dosennya, dari kampusnya. Kalau memang kamu disampaikan, kamu menarik, kamu tertarik, oke, saya harus cik belajari. Sekarang kan banyak begitu. Karena di kelas itu kita hanya mengerahkan bagaimana kamu suka atau